Salam sejahtera, perkenalkan saya Agus Nikolas, Dosa Fasyaan. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Islam Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar psikologi dengan dosen pengampu Dr. Fikri SPSI-MPSI. Saat ini saya akan menjelaskan tentang belajar. Belajar, pengertian belajar secara umum yaitu proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Pengertian belajar berdasarkan teori. Teori B.A. Fioristik, belajar adalah perubahnya tingkat laku akibat adanya interaksi yang terastimulus dan respon. Teori Konstruktivis, belajar adalah upaya memahami atau membentuk persepsi akan pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Atau bisa disebut juga dengan belajar adalah sesuatu yang memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik. Teori Kognitif, belajar adalah proses membangun sebuah persepsi dari seseorang dari adanya objek yang dilihat. Belajar menurut teori kognitif tersebut lebih mementingkan proses daripada hasil yang dicapai. Teori Disiplin Mental Teori Disiplin Mental adalah teori yang menganggap bahwa belajar akan mendisiplinkan atau melatih mental siswa. Pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Slameto 2015, belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkat laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman diri sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Isana 2017, belajar adalah sesuatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa, atau mencapai hasil yang optimal. Menurut Saiful Aswan 2014, belajar adalah perubahan tingkat laku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, adalah perubahan tingkat laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Dari beberapa pendapat tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa belajar adalah sesuatu kejadian dalam diri sendiri, Ataupun setiap proses dilakukan harus dilalui untuk mencapai perubahan dalam diri, untuk menjadi perilaku yang lebih baik, ataupun perubahan tingkat laku. Adapun tingkat laku yang dimaksud adalah tingkat laku bersifat positif atau lebih baik dari sebelumnya. Lalu, prinsip belajar Prinsip-prinsip belajar, seseorang yang melakukan kegiatan belajar harus terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut Perhatian dan motivasi Perhatian terhadap pembelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi berkaitan dengan minat siswa. Siswa Satu pembelajaran akan munculkan perhatian dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajari pembelajaran tersebut. Keaktifan Siswa yang belajar selalu menunjukkan keaktifan dalam kegiatannya, baik secara fisik maupun fisikis. Keterlibatan Keterlibatan langsung Keterlibatan yang maksud adalah kegiatan kognitif, fisik, emosional, dalam bentuk sikap dan nilai. Pergaulan Dapat melatih daya-daya jiwa dan membentuk respon yang benar serta membentuk kebiasaan-kebiasaan. Tantangan Siswa yang mendapat tantangan akan lebih bergairah untuk mengatasi bahan pelajar baru. Perbedaan individu Setiap individu unik, yang artinya tidak ada manusia yang sama persis. Setiap manusia memiliki perbedaan dengan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar Belajar memerlukan kemampuan siswa untuk memenuhi keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guna mencapai hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama faktor internal atau dalam diri individu. Yang terdiri dari faktor jasmani dibagi menjadi dua, yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Proses belajar akan terganggu apabila kesehatan terganggu dan memiliki cacat tubuh seperti buta, tulih, bisu, dan pincah. Faktor psikologis Meliputi Inteligensi, minat, emosi, nakat, kematangan, dan kesiapan. Faktor kelelahan Meliputi kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani bisa dikarenakan lapar, sedangkan kelelahan kerohani dapat dilihat dengan kebosanan sehingga menghilangkan minat. Yang kedua ada faktor eksternal, atau dari luar individu. Digolongkan jadi tiga lagi, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan keluarga Karena keluarga merupakan lembaga pendidik yang pertama, dan utama bagi anak. Ada pun bagian dari faktor keluarga, yakni, cara orang tua mendidik, hubungan antara orang tua dengan anggota keluarga lainnya, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor lingkungan sekolah Merupakan tempat bagi tempat anak untuk belajar secara formal. Faktor sekolah meliputi kurikulum, keadaan sarana-prasarana, hubungan peserta didik dengan peserta didik, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan masyarakat Dalam hal ini, pengawasan orang tua sangat dibutuhkan untuk mengontrol secara proporsional, teman, bergaul anak. Tujuan belajar Lalu, tujuan belajar Tujuan belajar secara umum yaitu, belajar dilakukan individu untuk mencapai sesuatu yang mempunyai arti baginya. Tujuan ini dapat diidentifikasi dengan terjadinya perubahan pada individu, dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu, Pertama, pengetahuan Dalam hal ini, sifat perubahannya adalah kognitif. Perubahan yang diharapkan adalah dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan lain sebagainya. Keterampilan atau skill Sifat perubahannya adalah psikomotorik. Perubahan yang diharapkan adalah dari yang tidak bisa membuat, tidak bisa membelakukan, tidak bisa membentuk, Dan sebagainya berubah bisa menjadi, bisa membuat, melakukan, membentuk sesuatu, dan sebagainya. Sikap atau attitude Sifat perubahannya adalah efektif. Perubahan yang diharapkan adalah sikap negatif menjadi positif, dari sikap salam, dari sikap yang baik, dan sebagainya. Maka, tujuan belajar bisa dikatakan mengikuti teori Benjamin S. Bloom, yang harus menyentuh tiga ranah, yaitu, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hasil belajar Hasil belajar ditendai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan peserta didik dari awalnya menggunakan kata yang keliru, akhirnya terbiasa dengan kata-kata yang baik. Lalu, keterampilan seperti menulis, dan olahraga. Lalu, pengamatan, yakni menerima, menafsirkan, dan memberi rangsangan melalui indra-indra. Lalu, berpikir asosiatof, yakni berpikir dengan daya ingat. Lalu, berpikir rasional dan kritis, yakni sikap menjawab pertanyaan dengan kritis. Lalu, sikap, yakni bereaksi dengan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Lalu, inhibisi, yakni menghindari hal yang membazir. Lalu, apresiasi, yakni menghargai karya-karya yang merumutu. Lalu, perilaku afektif, yakni perilaku yang berkaitan dengan perasaan takut, barah, sedih, gembira, kecewa, dan sebagainya. Aktivitas belajar Aktivitas belajar bermacam-macam. Terdiri dari mendengarkan secara aktif dan bertujuan, lalu merabah, membau, dan mencicipi atau mencecap, apabila didorong oleh kebutuhan dan motivasi untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Lalu, menulis dan mencatat. Membaca Membaca Lalu, membuat ektisar atau ringkasan. Menggelisbawahi dapat membantunya mengingat atau mencari kembali materi yang diperlukan suatu saat. Lalu, mengamati tabel-tabel, diagram, dan bagan-bagan karena terdapat tipe individu yang lebih cepat pelajarnya dalam bentuk visual. Lalu, menyusun kertas kerja Lalu, mengingat yang didasari dengan set belajar Lalu, berpikir dikatakan sebagai aktivitas belajar tertinggi Karena dengan berpikir, individu akan menemukan sesuatu yang baru Lalu, latihan dan praktek Karena individu yang melaksanakan nek cara berlatih tentunya mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat mengembangkan aspek yang ada dalam dirinya Sekian presentasi dari saya Jika ada kesalahan kata, pengetikan, atau pengucapan Mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Jika ada kesalahan kata, pengetikan, atau pengaturan kata, pengetikan, atau pengaturan kata